Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Dudung Angkasa di matahul kuliah Survei Kompensi Pangan Pertemuan Pertama Di pertemuan pertama ini Kita akan membahas Tentang alasan Dan juga fungsi dari adanya Survei Kompensi Pangan Nah, dengan harapan Mahasiswa di akhir matahul kuliah ini Dapat menjelaskan Alasan tersebut dan juga fungsi Dilakukannya Survei Kompensi Pangan Oke, kita mulai Kita lanjut aja ya Dengan materinya Karena ini pertemuan pertama Jadi saya akan sedikit sampaikan dulu ya Sebelum masuk ke materi tadi Jadi matahul kuliah ini 2 SKS Ada praktikum, ada online Satu SKS-nya online teori Dan satu SKS-nya adalah praktikum Ini buku wajibnya dan juga buku referensinya Dapat dilihat saja Siapkan pembelajarannya Sampai di akhir nanti Mahasiswa mampu melakukan survei Kompensi Pangan sederhana Dengan menggunakan Alat Ya, menggunakan alat Dataery Assessment Yang valid tentunya Kita juga akan mempelajari bagaimana Nah, ya kan sebelumnya kita akan mempelajari Di atasnya ya Di atasnya mampu melakukan validasi Kita melakukan validasi relatif antar metode Dataery Assessment Nah, kita mulai saja sekarang Dengan pertanyaan dulu ya Dengan apa hasil survei ini didapat? Inilah hasil survei konsumsi ikan Ya, walaupun ini tetap dikatakan survei Ya, tapi dikebarkan oleh Badan Besar Statistik Bagi sama dengan Kementerian Perikanan ya Ini konsumsi ikan 2012-2017 Kita melihat Pena ikan ya Tapi pertanyaannya adalah Dengan apa hasil survei ini didapatkan? Kedua Pernah melihat atau mendengar iklan ini? 7 dari 10 wanita Indonesia kekurangan kalsium Pernah mendengarnya? Pernah melihatnya? Nah, pertanyaannya dengan apa hasil survei ini didapat? Oke Lebih lanjut lagi Ini agak lebih Ini ditantang ya Apa perbedaan dari hasil survei yang ikan tadi Dengan juga yang kalsium Ada yang tahu? Oke Untuk dua pertanyaan pertama Ya, dua pertanyaan pertama ini Hasil survei ini tentu saya didapat dari Survei Konsumsi Pangan Ya Nanti tergantung levelnya Ini kalau ini Nasional Ini levelnya tingkat nasional Nanti ada beberapa level-level sendiri Kita akan masuk di pertemuan kedua ya Oke Nah, ini juga kalsium Ini juga sama dari hasil survei konsumsi Kemungkinan ini dari survei konsumsi tingkat Individu atau tingkat kelompok Nah, sekarang apa perbedaan dari hasil survei ini? Ikan adalah pangan Kalsium adalah zat gizi Tanyanya pangan dan gizi Dan zat gizi sama atau tidak? Memang zat gizi dikandung oleh pangan Tapi ada implikasinya Yaitu Artinya begini Orang bisa tidak konsumsi ikan Tapi tetap mendapatkan protein Kalau ikan adalah sumber protein ya Orang masih bisa mendapatkan protein Atau kalau kita melihat ikan sebagai sumber kalsium Dari tulang ikannya ya Maka orang tetap dapat konsumsi kalsium Walaupun tidak konsumsi tulang ikan Nah, itu perbedaannya ya Kita harus mengetahui itu Karena nanti akan Dari hasil survei konsumsi Kita harus menginterpretasikan Itu akan nanti kita harus mengaitkan dengan Tingkat status kesehatan Atau status penyakit tertentu Maka bisa jadi Tidak dikonsumsi bentuk pangannya Tapi zat gizinya Gizinya jadi dikonsumsi Oke Nah Mengapa perlu SKP? Jadi Pertama Karena terjadinya nutrition transition Terjadinya perubahan Transisi gizi Transisi gizi ini Terjadi Transisi dari gizi kurang Awalnya banyak masalah gizi kurang Jadi gizi Gizi lebih Ini pun ditenggarai Dengan perkembangan teknologi Komunikasi Pangan Transportasi Komunikasi orang menjadi lebih mudah Jadi tidak perlu datang Cukup telepon Whatsapp dan sebagainya Sehingga Membuat sedentary lifestyle Pangan juga Sekarang tersedia dengan mudah Ada di kaleng Ya di packaging Yang bisa tahan lama Jadi Orang banyak Konsumsi pangan yang Dengan pengawet Dengan tambahan Ya pengawet misalkan Dengan gula Ya itu kan dengan tambahan Energi tentunya Dan transportasi Teknologi transportasi Yang semakin canggih Semakin cepat Ya Jadi orang banyak Yang sedentary lifestyle Dan menggunakan Fast food sebagai Salah satu alternatif Yang paling sering digunakan Alternatif yang sering Jadi ya Yang paling sering digunakan Untuk makan Sehingga juga Mengubah Disease pattern Yang awalnya Infectious Menjadi degenerative Nah ini ada berapa Disease pattern ini Dapat dilihat dari Sini Ya Di tahun 1990 Sampai tahun 2015 Dilihat Perbedaan Disease patternnya Di tahun 1990 Itu Tiga teratas Itu ditempati oleh Penyakit Infeksi Penyakit Degenerative Di ranking keempat Ya Kemudian 2010 Stroke Sebagai penyakit Degenerative Itu sudah Meningkati Ranking pertama Kemudian lanjut lagi Tuberkulosis Dan sebagainya Di Tahun 2015 Ya Tahun 2015 Lihat Nah Stroke Penuh jantung iskemik Kanker Diabetes Ya Sudah menjadi Lima teratas Selain melalui Eksikan alu lintas Nah Artinya disini Ada perubahan Pattern Penyakit Ya Nah itu Nah Karena Patternnya berubah Dari penyakit Infeksi kepenyakit Degenerative Yang sebagian besar Karena pola Makan Dan pelabistahan Maka Perlu Gakulkan Atau suatu alat Metode Ya Menilai Aspen makan Tadi Diantaranya SKP Jadi SKP ini Sesuatu bagian Dari dietary assessment Ya Yang dapat Menunjukkan Sebagai tanda Ataupun tahap pertama Untuk Terjadinya Deficiency Gizi Deficiency Gizi itu kan Bertahap 8 tahapan Dari asupan Nanti Kesimpanan Jaringan Enzim Sampai nanti Klinis Dan juga Biokim Sampai antropometri Nah jadi Orang yang Kenapa Sebut tahap pertama Orang yang Makannya Itu tidak adekuat Ya Sudah kelihatan Itu dia akan Cenderung nanti Tidak adekuat Jika terus habitual Terus menerus Kita akan Mengalami Kekurangan Oke Selanjutnya Dengan SKP Kita bisa mengestimasi Sampai Dikisim Bermasalah Kalau orang yang Kurang sayur dan buah Kita dapat Mengestimasikan Bahwa Dia akan Kurang vitamin Mineral Tapi Vitamin Mineral Apa yang Kurang Perlu Dikonfirmasi Dengan Metode Lainnya Dan SKP Ini berguna Untuk Mengesun Panduan Makan Untuk Intervensi Food Based Detery Guidelines Oke Jadi Berapa penelitian Untuk Menyelesaikan Masalah Kita cukup Membuat Panduan Makan Dengan Pangan Lokal Yang ada Di Tempat Lokasi Tersebut Kita lihat Tujuannya Tujuannya Lain Banyak Tidak Akan Semua Kita Bahas Tapi Kita lihat Dulu Di sini Tujuan Dari SKP Ini Adalah Mengidentifikasi Prediksi Dan Mendeteksi Masalah Pangan Dan Gizi Nah Masih Ingat kan Tadi Saya Bahas Pangan Dan Gizi Jadi Bisa jadi Orang Itu Cukup Pangan Tapi Sebenarnya Dia Bermasalah Gizi Paham Kan Oke Selanjutnya Menetapkan Target Populasi Yang Akan Diberikan Project Ataupun Program Dengan Adanya Survekom Seini Pun Bisa Merencanakan Implementasi Intervensi Pangan Dan Gizi Yang Lebih Efektif Tentunya Kalau Dapat Target Yang Sudah Selektif Target Ini Maka Intervensinya Pun Akan Lebih Efektif Dan Tentunya Memakukan Monitoring Dampak Dari Intervensi Jadi Apa Yang Sudah Diberikan Evaluasi Evaluasinya Dari Perubahan Pola Makannya Bisa Satunya Atau Membantu Untuk Komersial Tadi Di Slide Pertama 7 Dari 10 Wanita Di Perusahaan Pangan Terutama Terbentu Sekali Dengan Bidahnya SKP Dan Bagian Dari Penelitian Epidemiologi Jadi Dari Survekuensi Pangan Ini Dapat Dilakukan Analisis Penelitian Inferensial Sehingga Dapat Mengetahui Kaitan Antara Diet Dan Kesehatan Alpun Diet Dengan Penyakit Misalkan Asipan Kalsium Dengan Osteoporosis Atau Asipan Lemak Dengan Kadar Lipid Dan Sebagainya Ya Baiklah Supaya Penelitian Terlalu Panjang Kita Bagi menjadi Dua part Ya Bersai Part pertama Kita lanjut Ke part Kedua Sekian Assalamualaikum 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 Assalamualaikum